posisi jam 1 malam, enaknya senam otak ya Jum emang bener, jam segini yang ada di otak biasanya cuma satu, kutang gue lagi cari dulu nih posisi yang enak dan aktifkan VPN sambil rebahan, langsung aja gas Jum, arek nonton ya? ya wah tuh, banyak modol, gue subrek kan? subrek lah, subrek gratis, ampun, langsung aja subrek, disantet oke, gas oi Jum, di video sekarang, emang ojan kagak teriak-teriak ya soalnya udah malem, udah banyak yang tidur, oh iya Jum, di video sekarang emang ojan lagi iseng-iseng nih lagi pengen ngerakit tweak build prop, tapi yang bagus buat game, tapi ya support juga sih buat semua android lo tau gak Jum, kalo misalkan bang ojan udah mulai iseng para penonton itu pada tegang, terus pada kabur soalnya keisengan bang ojan itu bikin android subrekernya break kalo misalkan youtuber lain ya upload video, terus datang tuh notif nah, para subrekernya pasti pada bilang, wah ada video baru nih, pasti seru nih ah, penasaran, pengen liat nah, kalo misalkan versi bang ojan ya upload video, terus kagak lama ada notif tuh para subrekernya pasti pada bilang, anjib ini racun apa lagi yang disebar, hp gue lagi yang jadi korban ya memang sih kagak break, tapi ya kecil-kecilnya ngebug tapi tenang aja Jum, selama ada bang ojan, semuanya gak akan beres oh iya Jum, tweak yang bang ojan buat ini bukan module magis ya, tapi pemasangan manual lewat build prop tapi tenang aja Jum, nanti juga sama bang ojan bakalan dibuat jadi module magis isinya juga kagak banyak Jum, cuman sedikit, yang pertama nih, tentang penggunaan ram terus, yang kedua, itu penghematan baterai yang ketiga, itu penangkapan sinyal terus, yang keempatnya, itu tentang internet terus, yang kelimanya, itu DNS untuk yang keenamnya, itu adalah tweak gaming atau performance terus, yang ketujuhnya, itu GPU performance yang versi 8 sama bang ojan digabungin kesini dan yang kesembilannya, adalah cara menangkap janda oh iya Jum, sebelum ke cara pasangnya nih ya, bang ojan mau jelasin dulu sedikit kalau misalkan kalian ingin menggunakan tweak ini, kalian jangan menggunakan module magis performa ya, contohnya adalah smile tapi, kalian bisa aja sih, menggunakan module magis unlock fps terus, module magis open GL yang 2.0, ataupun yang 3.0, itu bebas atau, bisa juga sih, kalian gabungkan sama module magis thermal mode nah, tweak yang bang ojan rakit ini, lebih cocok kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi franco kernel manager terus, aplikasi kernel auditor ataupun ex kernel manager soalnya, aplikasi franco kernel manager itu, benar-benar mendukung tweak yang bang ojan rakit ini Jum oke Jum, kebetulan tweak rakitan bang ojan sudah hampir selesai dan cara pasangnya gampang banget Jum, cukup kita copy paste aja ke build prop yang ada di sistem android kita kita cukup block aja semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan sampai ke urutan paling bawah oke, sekarang kita salin kemudian keluar dan cari folder system jangan lupa Jum, mon rw nya ganti jadi mon ro jadi biar kagak gagal pas edit file build prop nya kita gulir ke bawah, cari folder system dan gulir lagi ke bawah nah disitu ada build prop cukup kalian edit aja seperti biasa open in the text editor dan kalian gulir aja urutan paling bawah jangan lupa Jum, disitu kalian harus kasih satu sepasi jadi biar gampang cara hapusnya nah, kalau misalkan udah kalian kasih satu sepasi kemudian kalian paste aja kode yang sudah kalian copy tadi kemudian kalian kasih lagi satu sepasi nah, kalau misalkan sudah kalian copy bisa langsung kalian save atau mungkin kalian mau ubah kode yang lainnya juga gak apa-apa tapi yang pastinya, lo paham fungsi kode yang lo ubah itu buat apaan disini bang ojan mau rubah bagian dpi nya dari 440 mau diubah ke 400 jadi biar gak terlalu panas dan bang ojan mau ubah apa lagi ya ya sebenarnya sih, kalian bebas ubah apa aja di bagian build prop tapi jangan sampai salah nanti kalau misalkan salah aja pas blur restart jaringannya hilang ya, koit disini bang ojan mau rubah bagian minimal cpu yang aktif jadi 4 dan maksimalnya adalah 8 oke, nyanyut lagi ke atas kita ubah bagian apalagi ya jadi biar lebih lengkap jadi biar gak perlu edit-edit ulang lagi dan perlu pasukan cabul tau kalau misalkan edit file build prop itu benar-benar ekstrim dan sedikit berbahaya jadi harus berhati-hati oke, kalau misalkan sudah selesai langsung aja kita tekan save dan exit disitu bakalan ada file yang bernama build.bug nah file itu buat restore jadi jangan dihapus oke, sebelum android nya di restart mendingan kita cek dulu aja tweak nya sudah terpasang atau belum disini sudah terpasang bisa kalian cek ulang lagi takutnya ada yang salah nah, kalau misalkan memang sudah aman semuanya langsung aja kita banting hp nya oke, kebetulan dadar gulung bang ojan sudah nyala lagi dan scroll nya benar-benar halus banget mendingan sekarang kita cek dulu aja takutnya tweak nya hilang nah, kalau misalkan kalian pasang tweak build prop terus pas android kalian di restart dan sudah nyala lagi nah, tweak nya itu hilang berarti kalian kurang beruntung jom mungkin kalian punya dosa kali jom sama emak makanya tweak nya tiba-tiba hilang nah, kalau misalkan buat kalian yang ngalamin kayak gitu cara satu-satunya kalian harus menggunakan module magisk jadi tidak bisa disetting secara manual nanti sama bang ojan bakalan dibuatkan module magisk nya untuk scroll nya aduh ini jom benar-benar halus banget jom mantap kayaknya ini tweak bakalan bang ojan kembangin ya soalnya jarang banget jom keisengan bang ojan bisa ada sedikit perubahan kayak gini nah, disini bang ojan belum menggunakan franco account manager apalagi kalau misalkan bang ojan sudah setting franco account manager kayaknya bakalan ya lebih naik lagi lah sedikit untuk clock speed cpu masih bang ojan atur secara random di angka 1700 kadang di angka 1100 dan bang ojan masih menggunakan governor interaktif jadi belum diubah ke governor performance dan tweak yang bang ojan buat ini soalnya kan di dalamnya itu ada untuk penghematan baterai jadi kagak terlalu panas jom oke, mendingan langsung aja sekarang kita tes di aplikasi gratisan yaitu thermal throttling ya sebenernya sih kita emang gak bisa tuh berfokus ke grafik yang ada di aplikasi thermal throttling tapi seenggaknya grafik yang ada di thermal throttling itu kan bisa ngasih tau kalau misalkan android kita itu lagi dalam keadaan stabil atau mungkin tweak grafiknya naik turun kalau misalkan tweak grafiknya naik turun nah itu berarti di android kalian itu ada apa apanya jom entah ada tweak yang bentrok atau mungkin ada module magisk yang bentrok atau mungkin ya cpu yang ada di android kita itu lagi panas atau mungkin tweak yang kita pasang itu emang gak cocok nah disini mbak ojan menggunakan module magisk yang pertama itu adalah busibox nah busibox itu adalah module magisk yang paling pertama yang harus kita pasang ya kalau misalkan android kita sudah dilurut terus yang kedua itu adalah module magisk fast charging soalnya pengecasannya lambat banget dan yang ketiganya adalah thermal mode nah tweak ini gak apa-apa kalian gabungkan sama module magisk thermal mode kalau misalkan untuk hasil sih gak pedes-pedes amat di mata jom kalau dari angkanya sih lumayan jom 148 jom oke sekarang kita tes buka aplikasi satu per satu kalau misalkan untuk buka aplikasi lumayan cepet jom tapi tetap aja jom meskipun tweak ini sudah kalian terapkan di dadar gulung kalian ya mungkin hasilnya gak akan sama soalnya kan rom yang kita gunakan itu pasti berbeda terus android yang kita gunakan itu versinya beda kernel yang kita gunakan juga beda aplikasi yang kita pasang juga beda apalagi pemilihan custom rom jaman sekarang wuh itu lagi rame-rame nya jom ya contohnya nih ya custom rom buat baterai terus custom rom buat balance terus ada lagi tuh custom rom buat gaming dan ada juga beberapa pasukan cabul yang demen banget bener-bener demen kalau misalkan pakai custom rom yang di dalamnya itu banyak bug nya contohnya nih ya ada beberapa pasukan cabul yang berkomentar di beberapa video ya isi komentarnya gini jom bang ini custom rom gua kenapa ya kok aplikasinya sering force a close bang ini custom rom gua kenapa ya kok kalau misalkan video call whatsapp kagak bisa ya bang ini custom rom gua kenapa ya kok sering mati sendiri bang ini kenapa ya kok sering restart sendiri bang kenapa ya kok hp gua jadi iphone bang kenapa ya kok hp gua jadi samsung j2 dan macam-macam lucu makanya jom bang ojan juga sampai bingung kenapa mereka demen banget sama custom rom yang emang ada bug nya kayak gitu nah sedangkan bang ojan selama pasang custom rom ya paling ada kendala juga jaringan yang lemah kalau misalkan kagak ada jaringan yang lemah ya mungkin agak sedikit panas jarang yang namanya aplikasi force close atau mungkin android nya itu restart sendiri mungkin memang ada gitu pernah sekali-kali cuma hanya beberapa custom rom aja antara 1 sama 2 custom rom jadi gak semua custom rom pasti mengalami error ataupun bug ya contohnya di custom rom rr android 9 ini bang ojan kagak pernah satu kalipun ngalamin yang namanya error atau bug makanya bang ojan bertahan lama banget di custom rom ini oh iya jom disini bang ojan mau tes berapa sih performa setelah bang ojan menggunakan tweak build prop kalau misalkan untuk hasil sih malah sedikit turun ya ya ini hasil dari test game aja sih tapi belum bang ojan coba untuk bermain di mode browl eh bang kok mainnya di browl sih kayak anak kecil aja mainnya di rank lah eh main munah kayak lu mau nonton full video aja kalau misalkan ditontonnya full video nah baru bang ojan main di rank lagian main di browl sama aja kan kecuali kalau misalkan kita main di custom kalau misalkan kita main di custom ya mungkin pink sama performa itu kagak ngaruh sama sekali tapi kalau misalkan mainnya di klasik terus mainnya di ranker terus mainnya di browl ya itu sama aja cuman bedanya hanya sedikit grafik aja oke setelah bang ojan coba-coba tes di game browl dan kalian bisa perhatikan bagian fpsnya dan di bagian pinknya juga udah agak mendingan lah ya intinya sih kagak ngedrop ke 55 fps lah jom ya bisa bermain di 58, 59, 60, 61 fps eh gimana semutnya jom memang sih di sini bang ojan menggunakan mode low tapi ya seenggaknya mendingan main di mode low ya grafiknya muncul tapi mulus di 60 fps dibanding kita harus bermain di mode ultra ataupun mode high nah sedangkan di situ fps nya cuma 30 atau 20 itu mata bisa pedas jom oke jadi intinya buat yang mau coba silahkan dicoba kalau misalkan buat yang takut silahkan ditakutin eh maksudnya jangan takut soalnya tweak yang bang ojan rakit itu kagak bikin android kalian break dan kalau misalkan kalian menggunakan tweak yang bang ojan share ini kalian jangan menggunakan module magisk performa disarankan sih kalian mendingan menggunakan aplikasi fkm ataupun kernel auditor atau yang sejenis lah oke jom bang ojan sudah jelasin semuanya ya semoga aja kalian paham bang ojan nya harus pamit mau gangguin tuyu lagi kawin sampai ketemu di video selanjutnya jom thank you ya woi wélapohosu brek woi w competed Terima kasih telah menonton!